Presiden Joko Widodo juga meminta pemerintah untuk memfokuskan pada upaya penguatan raca perdagangan. Caranya adalah mengurangi angka defisit serta memperbesar surplus yang dapat ditempuh melalui peningkatan ekspor dan pengembangan sektor perwisata yang dapat mendatangkan defisa. Dalam hal menekan angka defisit, Presiden mengingatkan jajarannya untuk berkonsentrasi pada langkah-langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat impor bahan bakar minyak yang selama ini diketahui menjadi penyumbang defisit terbesar. Sementara di saat yang sama, investasi yang berkaitan dengan sektor substitusi barang-barang impor juga harus dibuka lebar sehingga komoditas pengganti barang-barang yang selama ini didatangkan dari luar negeri dapat diproduksi di tanah air. Presiden mengingatkan akan optimalisasi program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dengan memastikan bahwa proyek-proyek pemerintah memaksimalkan penggunaan barang dan atau jasa yang telah memiliki sertifikat tingkat kandungan dalam negeri, sesuai dengan yang telah ditentukan. Ada pun yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekspor, Presiden Widodo meminta jajarannya untuk fokus pada penyelesaian perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain. Perjanjian perdagangan tersebut utamanya dilakukan dengan negara-negara potensial yang dapat menjadi tujuan ekspor Indonesia di masa mendatang. Memang fokus kita ke depan adalah bagaimana bisa menekan sekecil mungkin, mengurangi sebanyak mungkin agar defisit yang ada, dan pada saat bersamaan kita bisa memperbesar surplus terasabrikan kita dengan mengejot ekspor dan juga pengembangan sektor pariwisata yang mendatangkan defisa. Selain itu, Kepala Negara juga menekankan upaya promosi besar-besaran, baik promosi terhadap produk-produk ekspor Indonesia, maupun promosi terhadap sektor wisata dan investasi Indonesia. Presiden menggarisbawahi agar upaya promosi atau pameran yang dilakukan dapat dipersiapkan dengan baik sejak jauh hari, sehingga dapat membangun sebuah citra yang baik bagi Indonesia dan mendatangkan manfaat nyata.